Intro Di Indonesia, ekonomi akan pulih pada tahun 2022. Insya Allah, pertumbuhan akan lebih tinggi. Mencapai 4,7 sampai 5,5 persen pada 2022, dari 3,4 sampai 4 persen pada 2021. Selain ekspor, konsumsi dan investasi juga meningkat. Didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Inflasi rendah pada 2021 dan terkendali pada sasaran 3 plus minus 1 persen pada 2022. Didukung pasokan yang memadai, respon kebijakan Bank Indonesia, koordinasi TPI, pusat, dan daerah. Stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap dijaga sesuai komitmen kuat dari Bank Indonesia di tengah normalisasi moneter The Fed. Defisi transaksi berjalan rendah, sekitar 0,1 persen PDB pada 2021 dan 1,5 persen PDB pada 2022. Cadangan Dewisa meningkat. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, likuiditas melimpah. Dana pihak ketiga dan kredit akan tumbuh masing-masing 7 sampai 9 persen dan 6 sampai 8 persen pada 2022. Ekonomi keuangan digital meningkat pesat pada 2022 e-commerce mencapai 530 triliun rupiah. Uang elektronik 337 triliun rupiah. Perbankan digital, digital banking lebih dari 48 ribu triliun rupiah. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati. Sinergi dan inovasi. Kunci untuk bangkit dan optimis. Ekonomi nasional akan pulih tahun depan. Inilah semangat Bank Indonesia. Terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan tentu saja perbankan dunia usaha, DPR khususnya Komisi 11, Akademisi Media Masyarakat. Terima kasih telah menonton!